assalamualaikum salam rahayu teman teman masak enak yuk sedang membuat sambal yang enak banget ini adalah set menu hari ini sambal terong tabur teri terus sama bakwan jagung goreng udah gini aja pake nasi anget enak pake banget langsung aja yuk mari kita masak bahan sambalnya 5 buah terong bulat 1 buah tomat 3 siung bawang putih dipotong-potong 7 siung bawang merah dan 25 buah cabai rawit campur ya rawit merah, rawit hijau dan cabai hijau pertama goreng ini 50 gram teri medan setelah dicuci ditiriskan lalu digoreng kering seperti ini lanjut masukkan bawang putih bawang merah di sedikit minyak sisa menggoreng teri ditumis sampai wangi setelah itu masukkan tomatnya cabainya dioseng lagi sebentar sampai wangi ya biar nanti sambalnya sedap sedap masukkan 250 ml air lalu masukkan terongnya tutup dan rebus sampai mateng ya sampai airnya itu kira-kira tersisa 3 sendok makan nah ini masih banyak sisa airnya dan terongnya belum empuk kita tutup lagi ya kita rebus lagi nah ini sudah mateng pindahkan ke wadah penghalus tambahkan setengah sendok teh garam dan seperempat sendok teh micin kalau tidak suka micin bisa diganti dengan gula ya lalu diulek sampai halus tomatnya ekok tomatnya terongnya belakangan ya cabai dan lain-lainnya dulu yang diulek nah ini mulai halus cabai, bawang baru setelah itu kita penyet ya terongnya tidak usah terlalu halus untuk terongnya udah gini aja diaduk-aduk tes rasa jangan lupa setelah rasanya oke baru deh kita taburi dengan teri medan yang sudah kita goreng nah ini terinya enggak semua ya hanya sedikit kira-kira 2 sendok makan saja kita sisihkan dulu sambalnya kita buat bawang jagungnya 2 buah jagung manis sudah dipotong-potong lalu masukkan 5 siung bawang putih yang sudah diiris 3 buah bawang merah juga sudah diiris 1 buah wortel diiris-iris dan daun bawangnya itu 3 batang daun bawang yang sudah diiris-iris lalu masukkan 6 sendok makan tepung terigu buat pakai tepung terigu peru rendah kunci biru kemudian masukkan 3 sendok makan tepung tapioca dan 2 sendok makan tepung serbaguna tepung serbaguna tidak wajib lalu masukkan 1 sendok teh penuh kaldu bubuk diaduk-aduk ini tepung tapioca yang tadi baru 1 sendok makan nanti nyusul belakangan setelah itu masukkan 250 ml air lalu diaduk rata setelah mulai tercampur rata tambahkan 2 tepung tapioca tadi baru 1 sendok makan ini 2 sendok makan tepung tapioca ada yang kelupaan lada bubuk kita akan tambahkan lada bubuk 1 sendok teh lada bubuk diaduk lagi sampai benar-benar tercampur rata jangan lupa ya dites rasa diicipin diicipin udah oke baru siap-siap kita goreng masukkan adonan bakwan jagungnya ke dalam minyak yang sudah panas sambil diratakan diurai seperti ini supaya hasilnya kriuk kita goreng kita biarkan jangan dibalik-balik hanya diintip-intip kita balik kalau benar-benar warnanya sudah kuning kecoklatan di lapisan bawahnya nah ini sudah mulai tenang letupan minyaknya gelembung minyaknya pertanda sudah mulai mau matang tinggal kita balik aja sebentar sisi atasnya kita goreng sebentar sekali kira-kira satu menit cukup nah setelah itu kita angkat kelihatan ya dari penampakannya ini kriuk banget kita tiriskan kita goreng lagi sampai selesai sampai selesai untuk adonan itu kekuatannya tidak lama ya jadi harus langsung digoreng kalau mau ditunda itu paling hanya sekitar 3 jam aja nah lihat hasilnya seperti ini mantap perpaduan tepung terigu dan tepung tapioca ini ya masih panas nah seperti ini penampakannya tuh crunchy di luar tuh mantul nah hari ini bakwan jagungnya disantap dengan sambal terong ini bakwan jagungnya ini enak banget sambalnya juga mantap nasi putih sambal terong teri dan bakwan jagung beneran ini wajib berikut teman-teman selamat mencoba